Dua, tiga, Markos! 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 Gopek! 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 Nyanyi! Wingo, Wingo, Wakri! Nyanyi lagi! Wingo, Wingo, Wakri! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, saudara senang menjumpai Anda di Breaking News 10.11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sipren Pasmolover. Dari Margasari dikabarkan antusias sejumlah penggayu sepeda sehat yang tergabung dalam Markos, Margasari, Komuniti Sepeda Sehat pagi ini sedang berlangsung acara GOES yang dilaksanakan setiap hari Minggu yang bertransit tepat di depan kantor Polsek, Margasari. Hari ini Minggu tepat tanggal 12 Juli tahun 2020, para antusias penggayu sepeda yang tergabung dalam komunitas Markos, Margasari, Komunitas Sepeda Sehat pagi ini sedang berlangsung acara GOES bareng yang bertransit tepat di depan kantor Polsek, Margasari. Ketua Komunitas Markos, Bapak Haji Gunarto SPD juga menambahkan untuk rute pagi ini kita akan ngontel barang melalui 4 desa, diantaranya Margasari, Wanasari, Duku Tengah, dan Bakulaut. Ketua Komunitas Sepeda Sehat Ketua Komunitas Sepeda Sehat Ketua Komunitas Sepeda Sehat Pak siapa, Pak? Pak Gunarto Pak Gunarto Pak Gunarto kalau boleh tahu Ini kalau boleh tahu Markos itu sendiri dibangun tahun berapa, Pak? Dibentuk tahun berapa? Tanggal 23 September 2018 Tepatnya di? Di Balai Desa, Margasari Pak sendiri ini komunitasnya, tiap adu agedanya apa saja ini, Pak? Setiap minggu sekali teman-teman ngumpul di depan Polsek, Margasari. Transitnya ya, kemudian lalu setelah kumpul baru kita rembukan rutenya, lalu kita ngontel barang. Untuk rakyat sendiri, Pak, paling jauh dimana dan pernah dimana? Kalau di sekitar Margasari itu ya seluruh 13 desa kita jangkau. Kemudian kalau tidak ada event-event itu kita partisipasi, kita ikut semua. Nah kalau ya seperti di Tegal Kota, kemudian di Selawi, kemudian pada ulang tahun abri kita juga partisipasi. Jadi kalau arah selatan itu paling jauh kita di Cipanas ya, Cipanas ya, Banyu Panas, Cipanas, Anung, Rebes. Dan untuk komunitasnya sendiri ini sudah mencapai berapa, Pak? Kalau anggota lebih dari 200 lebih, Mas. Lebih dari 200? Ya, lebih dari 200. Itu mencapai di seluruh wilayah Margasari? Plus, ya, Marcos Plus. Jadi artinya ada desa di luar Kecamatan Magasari, yaitu desa Kaliwungu, mengikutnya Kecamatan Balapulang. Dan untuk tiap anggota baru ini pendaftarannya atau ada persyaratan khusus? Tidak ada apa-apa, gratis, free. Kita tidak ada apa-apa, tidak memungut biaya. Kecuali misalnya nanti ini ngontel, bareng-bareng kita ada kain celengan seikhlasnya. Itu untuk kas Marcos. Dan kalau boleh tahu ini untuk yang terakhir, misi dan misinya sendiri, Pak? Diadakan komunitas seperti ini, biasanya kan kita punya misi dan misi atau tempatnya itu lebih. Ya, membangun silaturahim diantara masyarakat penggila sepeda untuk bisa hidup sehat. Ya, pastinya banyak program di sini, Pak. Ya, setiap ulang tahun insya Allah tempatnya di Kaliwungu, di situ kegiatannya bersih-bersih mesjid, bersih-bersih musholak, kemudian menyantuni anak-anak yatim biatu. Oke, terima kasih, Pak, atas informasinya. Mudah-mudahan Marcos, Marcosari, komunitas seperti ini. Tidak ada Marcos. Tetap jaya, sukses selalu, dan pastinya banyak berguna bagi pesan datang. Satu, dua, tiga. Marcos! 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 Gopek! Yes! Gopek! Yes! Nyanyi! Wingo, Wingo, Wakri! Nyanyi lagi! Wingo, Wingo, Wakri! Oke, sahabat Pasal Lover, cukup sekian dulu informasi dari channel Sipren Pasmal Lover. Terima kasih buat sahabat Pasal Lover yang sudah nonton channel Sipren Pasmal Lover. Saya informasikan kembali itu sahabat Pasal Lover yang belum berlanggaran dengan channel Sipren Pasmal Lover. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel Sipren Pasmal Lover. Dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya untuk mengatau informasi terupdate dari channel Sipren Pasmal Lover. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.